Selamat malam Bung Yustinus, selamat malam Mbak Putri, selamat malam Bung Ahmad Heri, sehat semua ya. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Yustinus terlebih dahulu ini karena yang lagi diomongin ini ya. Jadi apa saja natura atau imbalan non-uang yang menjadi target pajak penghasilan progresif ini? Tadi saya lihat Anda seharian ini di Twitter agak sibuk menerangkan soal hal ini, jadi saya minta untuk menjelaskan lagi secara gamblang di sini. Baik, terima kasih Mbak Sofi, Mbak Putri, Mas Ahmad, dan para pemirsa. Pemerintah bersama DPR telah menyetujui Undang-Undang KPB yang antara mengatur tentang pajak progresif dan juga pengaturan ulang Prince Benefit atau natura dan penikmatan yang diterima oleh wajib pajak. Kenapa ini diatur ulang? Ini menjadi penting memang. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit ke belakang, dulu pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan itu menjadi praktek yang lazim. Di hari raya orang diberi kue, diberi beras, dan sebagainya. Itu sebagai bentuk praktek kesalahan sosial. Nah, dulu juga tidak menjadi isu karena sebelum tahun 2009, tarif PPH badan dan tarif pajak orang pribadi lapis tertinggi itu sama 30 persen. Sehingga, demi menjaga praktek sosial yang telah terjadi di masyarakat, pemerintah mengatur tidak menjadi penghasilan bagi penerima atau karyawan dan tidak boleh menjadi biaya bagi perusahaan atau pemberi. Dalam perkembangannya sudah terjadi perubahan tarif pajak badan dan orang pribadi. Tarif pajak orang pribadi bahkan saat ini menjadi 30 persen tertinggi, sedangkan pari PPH badan itu turun menjadi 22 persen. Ada gap atau disparitas sekitar 13 persen. Nah, kalau itu diatur seperti yang lama, tentu ada celah yang akan menghindari pajak. Jadi, ini diatur ulang. Dan ini menegaskan lagi prinsip taxable deductible. Yang telah dipajaki, boleh menjadi biaya. Yang tidak menjadi obyek, tidak boleh dibiayakan. Nah, sekarang dibalik. Apabila dipajaki di karyawan, di sisi lain, menjadi biaya di perusahaan. Nah, kita melihat, Mbak Kofi, dari data, sebenarnya penerima natura dan kenikmatan itu terbesar ada pada level penghasilan di atas 500 juta setahun. Maka, waktu paparan di DPR, pemerintah sudah menegaskan, tasarannya adalah high level employee. Level manager, direktur, komisaris, yang menerima fasilitas, sebagian besar itu berupa rumah, mobil, dan sebagainya. Dan undang-undang ini juga mengatur pengecualian. Untuk natura yang sepatnya wajib, makanan, minuman, dikecualikan. Oke. Yang geneng APBN, APBN ini dikecualikan, dan untuk jenis tertentu, diberi threshold dan dikecualikan. Jadi, tidak perlu khawatir, laptop, handphone itu, barang yang sudah common, dipakai, operasional, tidak akan jadi sasaran dari kebijakan ini. Oke. Nah, tapi begini, bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa kalau fasilitas itu bukan milik karyawan, tidak juga jadi sesuatu yang betul-betul dipegang oleh perusahaan, gimana cara dipajakinya? Apakah pas gitu untuk dipajakin? Ya, yang dipajaki bukan barangnya, bukan bendanya. Jadi, bukan mobilnya atau bukan rumahnya, tetapi sebesar manfaat yang oleh perusahaan diakui sebagai biaya, atau dibebankan. Oke, jadi bebannya, beban pajak ini nanti ada di perusahaan ya? Ya, jadi pencaratan di perusahaan, dan itu harus dilaporkan di karyawannya. Maka tadi kalau sekaligus menjawab Mas Faisal tadi, bagaimana cara melakukan pengawasan dari sisi perusahaan? Karena mereka berkepentingan ini menjadi expense, pasti mereka akan mencatat sebesar yang dikeluarkan. Tinggal kita cocokan, ditandingkan dengan SPT, PPH orang pribadi karyawannya. Oke, Mbak Putri, Anda di DPR, bagaimana melihat turunan dari rancangan undang-undang yang baru saja disahkan? Kemudian ada mempajaki fasilitas dari perkantoran, walaupun memang untuk level pekerja atas ya? Ya, pada saat pembahasan memang ini juga menjadi salah satu hal yang kami soroti gitu, karena memang kami setakat bahwa tujuannya untuk menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak. Karena memang selama ini banyak pekerja kelas atas mendapatkan penghasilan, tidak hanya dalam bentuk gaji secara tunai yang memang telah dikenai PPH misalnya, tapi juga dalam bentuk fasilitas maupun kenikmatan seperti mobil, laptop, rumah, yang memang belum menjadi objek dari PPH. Dan artinya terdapat penghasilan lainnya yang belum menjadi objek pajak. Pekerja di level menengah ke bawah, seperti yang kita tahu, tidak banyak mendapatkan fasilitas kenikmatan tersebut, dan justru semua penghasilan mereka terkena pajak. Jadi ketidakadilan inilah sebenarnya yang coba kami atasi bersama dengan pemerintah, Pak Yusinus kemarin juga ikut pembahasan HPP melalui penata ulang pengaturan dari Natura ini. Oke, apakah kemudian sudah dibahas antara DPR dan juga pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan? Dan efeknya kalau kemudian ada apa ya, supaya tetap pengeluaran di perusahaan itu sama, akhirnya akan ada pos-pos yang dikorbankan supaya bisa membayar pajak ini, sehingga jangan-jangan yang kemudian pos-pos yang dikorbankan oleh perusahaan demi membayar pajak ini adalah yang seharusnya masuk ke kantong-kantong karyawan level ke bawah, atau jangan-jangan ada pengurangan karyawan di situ, sampai apakah pembahasan ini juga ada kemarin? Iya, kami selalu membahas juga terkait dengan itu, tapi kita juga melihat bagaimana instrumen fringe benefit tax ini sebenarnya sangat juga penting untuk membantu mencegah tax planning yang seringkali terjadi di negara kita, yang potensinya juga tentu sangat besar untuk pengurangan pajak kita. Memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Yusinus, ada gap yang cukup lebar antara tarif PPHOP tertinggi yang sebesar 35 persen dengan PPH badan yang hanya 22 persen. Dan gap tarif yang tinggi ini memberikan ruang bagi pemberi kerja untuk mengalihkan imbalan bagi karyawannya untuk menjadi natura. Jadi melalui pengaturan natura ini, harapan kami sebenarnya upaya tax planning yang selama ini telah terjadi, yang telah menggeser penghasilan ke dalam natura untuk mengurangi beban PPHOP tersebut dapat kita minimalkan. Dan tentu harapan kita ini bisa meningkatkan kembali penerimaan negara kita gitu, alih-alih malah memindahkan pos gitu. Oke, saya pertanyaan yang sama untuk Pak Bung Yusinus lebih dulu. Ada tidak kekhawatiran bahwa nanti untuk mengirit pos pengeluaran dari perusahaan itu supaya bisa membayar pajak ini, akhirnya ada pos-pos lain yang sebenarnya lebih dibutuhkan karyawan level bawah yang mungkin akan ikut terpangkas? Kami rasa tidak ya, tadi betul Bu Putri. Ini semata-mata untuk memastikan rasa keadilan itu tertipta di semua level sesuai dengan prinsip perpacakan ability to pay yang mampu membayar pajak lebih tinggi. Jadi kami rasa ini tidak akan menimbulkan tekses dan bisa diatasi karena skema atau mekanisme sudah berjalan selama ini. Tinggal sekarang dibalik saja. Kalau dulu senternya di perusahaan, sekarang senternya di karyawan. Namun tergantung perusahaan. Kalau beban pajak karyawan itu ingin ditanggung oleh perusahaan, juga boleh. Akan ditunjangan pajak, juga dipersilahkan. Skema itu sudah ada. Yang penting sekarang itu ketika menjadi obyek, dia harus dibayar pajaknya dan boleh dibayarkan dari si perusahaan. Dilaporkan keduanya, bisa direkonsile, ditandingkan supaya betul-betul diawasi bersama-sama. Mas Ahmad, apa tanggapan Anda soal skema pajak ini? Ya, jadi pertama perlu diapresiasi ya. Karena pemerintah saat ini telah berupaya kekuat mungkin bagaimana untuk apa namanya, setidaknya meningkatkan rasio pajak dan memperkecil lebar nefisit kita yang saat ini. Artinya, di saat kondisi saat ini bisa dibilang sedang tersetan, muncul ide-ide yang menarik dari pemerintah yang itu sah-sah saja sebenarnya apabila ingin diterapkan. Namun, yang perlu dicermati lebih lanjut adalah bagaimana terkait dengan keberlanjutan sustainable dari penerapan kebijakan ini. Pastinya, rencana kebijakan ini tentunya akan mendapatkan reaksi dari dunia usaha dari para CEO, dari manajer, dari pekerja, dan seterusnya yang tentunya reaksi ini bisa jadi akan mengurangi potensi dari apa yang saat ini telah dihitung misalnya terkait dengan penerapan pengenaan pajak dari fasilitas tersebut. Katakanlah pemerintah mungkin sudah punya angkanya berapa potensi yang akan tergali tapi karena ada reaksi yang timbul dari apa namanya para high level employee itu sehingga nanti akan menurunkan potensinya mungkin itu yang perlu dicermati lebih lanjut kemudian terkait dengan timingnya kita tahu saat ini ekonomi kita sedang dalam masa pemulihan yang kalau dilihat memang seakan-akan ekonomi kita di 2021 ini tumbuhnya cukup baik namun perlu diingat kita tumbuh baik ini dari baseline yang sangat rendah di tahun sebelumnya sehingga pertumbuhan yang baik ini sebenarnya belum teruji seperti itu kemudian pertumbuhan yang terjadi di tahun 2021 ini juga masih dibayang-bayang ini banyak bantuan bagaimana kalau bantuan-bantuan fiskal itu dihilangkan nah apakah masih bisa tumbuh sebaik ini itu pertanyaannya jadi ekonomi kita ini masih tetap harus di apa namanya ya dikelola seperti itu salah satunya terkait dengan bagaimana pemerintah lebih tadi ya mungkin mendalami potensi atau misalnya ya potensi-potensi apa yang bisa di-create lagi yang itu tidak yang tidak menimbulkan dijolak oke nanti apa yang disampaikan Mas Ahmad Heri akan ditanggapi oleh Bung Yustinus dan juga Mbak Putri sekaligus saya juga mau bertanya apakah dengan skema pajak ini akan signifikan pada penerimaan negara kita akan bahas semuanya sesaat lagi tetap bersama kami Sapa Indonesia Malam segera kembali terima kasih ada masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam kalau tadi Bung Ahmad Heri menyatakan ini cara kreatif pemerintah untuk mencari pajak tapi di sisi lain Bung Yustinus juga pasti sudah banyak mendengar ini ada kritikan bahwa bisa-bisa aja sih pemerintah cari cara buat majakin masyarakat apa namanya kok tidak dengan cara yang sudah lazim biasanya saja begitu nah sebenarnya seberapa signifikan sih pendapatan penerimaan negara yang bakal diterima kalau untuk skema pajak seperti ini ya jadi kalau saya kembali ke argumen Buputri tadi ini lebih kepada bagaimana kita mengedres rasa keadilan pemenuhan rasa keadilan itu menjadi penting dan prasyarat bagi kepatuhan pajak semakin adil sistem perpajakan maka potensi untuk peningkatan kepatuhan akan semakin besar itu prinsip yang pertama yang kedua dari si potensi memang kita melihat yang penting bagaimana logols atau celah tax planning bisa ditutup sehingga ini menjadi antisipasi ke depan kita ke depan tidak tahu apakah size ekonomi dan skema ini akan semakin besar tentu saja itu perlu dikalkulasi tetapi kalau kita lihat dari data yang sekarang ada wajib pajak di level penghasilan 500 juta ke atas itu hanya 1,39% dari total wajib pajak tetapi kontribusi penerimaannya itu sangat besar di atas 50% dan juga natura yang diterima itu di atas 50% artinya kita yang fokus di segmen ini saja sudah bisa menghasilkan efisiensi pajak atau potensial game itu kira-kira 2 triliun oke mas Ahmad Heri saya minta tanggapan Anda atas apa saja apa yang baru saja dijelaskan oleh Bung Yustinus ya kalau terkait dengan potensi melihat dari penggolongan apa namanya kemampuan ekonomi masyarakat seperti ada 40% golongan bawah 40% golongan menengah dan 20% golongan atas itu kalau berdasarkan data kan 20% golongan atas ini kan meliputi hampir lebih dari separoh perekonomian kemudian juga bisa dilihat dari indikator ketimpangan dan rasio Gini misalnya itu juga menunjukkan bahwa apa penghasilan yang besar tadi itu yang dikatakan 500 juta lebih itu apa ya dikuasai segelimpir orang namun mereka mengatribusi terhadap ekonominya cukup besar nah disitu mungkin bisa dilihat ya salah satu potensi yang cukup besar disitu artinya betul aspek keadilan memang perlu dikedepankan namun tadi ya catatan-catatannya juga ada ya bagaimana nanti terhadap reaksi daripada tenaga kerja tersebut ya high level employee tersebut bagaimana seperti itu Mbak Putri tanggapan Anda memang dampak penerapan undang-undang HPP ini kan terhadap perekonomian terutama dan juga masyarakat ini selalu menjadi perhatian utama bagi kami di komisi 11 dan juga bersama dengan pemerintah dan Pak Yusinus khususnya pada saat pembahasan dan kita tidak mau yang tadi sudah disampaikan Bang Ahmad He ini malah bisa menghambat kebolehan ekonomi yang sedang berlangsung jadi berbagai ketentuan yang termuat dalam undang-undang ini juga kita atur dengan sedemikian rupai timingnya sehingga pemulihan ekonominya tidak terganggu dengan berbagai pengaturan di sini dan kami juga sangat mendengar dan juga memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga pelaku utara saat pembahasan ini sehingga undang-undang ini juga substansinya juga terdapat penyesuaian berat awal yang disampaikan kita kenaikan tak tidak langsung sebesar 12% itu kan menjadi poin penting yang diperjuangkan barang dan jasa yang dimutuhkan rakyat banyak juga banyak mendapatkan fasilitas pengecualian PPN dan juga perubahan tarif PPN yang berpihak pada masyarakat bawah hingga pengaturan threshold penghasilan tidak kena pajak bagi WP UMKM jadi ini juga berbagai upaya ini sebenarnya usaha dari kita di DPR juga untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis dan juga mendorong keberlanjutan UMKM Mbak Putri apakah sudah dibahas juga soal pengawasan dalam penerapan skema pajak ini? Ya ini kan bagai pengaturan secara teknisnya juga akan disusun dalam pemerintah gitu sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam undang-undangnya jadi kalau kita di DPR tentu berharap PP tersebut seperti serianya nanti akan tetap mengedepankan asas keadilan sesuai dengan pembahasan kita tadi dan juga sesuai dengan semangat well desain ketentuan ini Oke Bung Yusinus pertanyaan yang sama nanti pengawasannya akan seperti apa? Ya tentu setelah ini kita akan menerbitkan peraturan turunan yang mengatur apa yang dikecualikan lalu jenis yang akan dikenai dan tidak dikenai termasuk tata cara pelaporan dan pemotongan pajaknya Nah untuk pengawasan sistem di desain pajak sampai saat ini sudah cukup mampu ya untuk mendeteksi ini karena tadi saya sampaikan ini akan dilaporkan di dua pihak sisi perusahaan ini akan menjadi biaya dan di situasi pajak penerima atau karyawan akan menjadi penghasilan nanti ketika SPT dilaporkan oleh masing-masing akan secara otomatis ditandingkan atau direkonsiliasi apakah yang menjadi beban di perusahaan itu juga sudah menjadi obyek sisi karyawan dan sebaliknya Nah biasanya ini nanti akan dilakukan pemeriksaan atau pengawasan secara kontinu oleh tugas pajak sehingga memastikan ada audit atau surveillance yang dilakukan untuk memitigasi resiko penyimpangan dalam praktek di lapangan Cara konkret akan dimulai kapan dan bagaimana mekanisme jangka pendeknya supaya perusahaan ini bisa semuanya langsung taat dengan aturan pajak yang baru ini Ya tentu undang-undang ini berlaku sejak diundangkan 29 Oktober 2021 secara PPH akan berlaku di tahun pajak 2022 dari mekanismenya nanti tentu sosialisasi kepada masyarakat pajak-pajak akan dilakukan lalu penyesuaian formulir dan lain-lain yang terkait termasuk dari si perusahaan akan melakukan penyesuaian perlakuan akuntansi mereka lalu nanti kita juga akan merumuskan bagaimana cara pengawasan baik bulanan maupun tahunannya nah harapannya karena nanti akan dituangkan dalam SPT tahunan 2022 yang dilaporkan di Maret 2023 wajah pajak masih cukup punya waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan kantor pajak juga sangat terbuka kita nanti dibutuhkan informasi atau bimbingan agar wajah pajak bisa menjalankan kewajiban dengan benar Mbak Sofi oke sedikit saja Bung Yustinus kalau tadi kekhawatirannya Bung Ahmad Heri adalah adanya respons negatif kalau dari wajah pajak dalam hal ini perusahaan apa yang bisa Anda sampaikan ya kami memastikan dalam konteks ini pajak adalah kegotong royongan jadi mereka yang menerima penghasilan lebih besar memang sebagiannya juga mau membayar pajak lebih tinggi ini bukan buat pemerintah tapi ini dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai program belanja publik jadi diharapkan kesadaran yang semakin tinggi dan kami percaya masyarakat menengah atas punya kesadaran yang tinggi tinggal bagaimana kita terapkan di lapangan dengan fairness dan akuntabilitas yang baik oke Mbak Putri juga yakin itu ya ada tidak bakal ada respons negatif dari perusahaan ya kalau kita sih harapannya harusnya disimulasikan oleh pemerintah pada saat pembahasan dimana tax ratio kita bisa meningkat sampai dengan 10,12% pada tahun 2025 dengan adanya undang-undang HPP ini bisa tercapai dan tentu itu bisa menopang keberlanjutan pemulihan ekonomi kita dalam jangka panjang ya tentu dari kita di DPR harapannya oke terakhir Mas Ahmad Heri tadi Anda sudah dengarkan keyakinan dari Bung Yusinus juga backup dari DPR khususnya dari Mbak Putri kalau dari teman-teman Indef kira-kira apa yang selain tadi soal jangan-jangan ada respons negatif dari perusahaan apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah diwaspadai oleh pemerintah supaya skema pajak ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan dan bisa para wajib pajak ini benar-benar taat membayar kewajibannya selain tadi terkait dengan pengawasan yang paling penting juga adalah bagaimana sosialisasi yang mendalam meneluruh ya agar bisa mengelola kegaduhan publik yang saat ini sedang terjadi karena kalau dilihatkan ini banyak kekhawatiran yang timbul dari para pekerja di kalangan bawah juga mereka khawatir jangan-jangan saya nanti fasilitas AP-nya akan dikenakan pajak nah artinya harus mengelola kegaduhan yang saat ini sedang terjadi itu penting sekali karena bisa apa namanya ya masyarakat bisa mendukung gitu apa yang menjadi kebijakan program pemerintah agak bisa teraksana secara berkelanjutan oke jadi terakhir saya memastikan mengonfirmasi menegaskan lagi kepada Bung Yustinus fasilitas yang diberikan kepada pekerja level menengah ke bawah tidak akan dikenai pajak skema ini hanya mereka yang berada di level atas ya betul betul jadi masyarakat yang menggunakan HP laptop atau sepeda motor atau mobil yang standar dari kantor tidak perlu khawatir betul ya betul Mbak Sofi itu dijamin dan kita pastikan akan dilindungi karena itu akan mendukung perekonomian kita oke jadi pajak ini hanya akan dikenakan kepada pekerja level atas yang mendapatkan fasilitas mewah misalnya rumah maupun kendaraan roda 4 berupa mobil begitu ya Bung Yustinus ya baik terima kasih Bung Yustinus Prastowo terima kasih Mbak Putri Komarudin dan juga Bung Ahmad Heri sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam sehat terus kita jumpa lagi lain waktu ya selamat menikmati